Jadi tanaman-tanaman itu sudah lama merupakan objek-objek dalam pekerjaannya sejak tahun 70. Tanaman air alam gitu ya. Tapi itu adalah suatu keterkejutan melihat alam itu begitu segar, berkembang, hidup dengan santainya di bawah alam itu. Yang itu ingin direkam sebagai objek, sebagai gambar, sebagai suatu geliat kehidupan itu. Tapi tidak mendalam terseret kepada pengkajian yang lebih jauh atau perasaan yang lebih jauh seperti yang terjadi pada sekarang. Misalnya saja akhirnya di dalam bulan-bulan COVID yang lalu itu, ayah juga membuat sebuah lukisan yang namanya juga geliat alam misalnya ya. Yaitu menggambarkan tanaman-tanaman itu yang sangat dinamik tumbuh ke atas. Mencari cahaya, mencari dan sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah suatu ingin yang dikatakan dari suatu pengahyatan melihat tanaman itu sendiri bagaimana ketika dia mulai dengan biji yang ditanamkan, benih ditanamkan pada lapisan tanah itu. Setelah diberi air dan matahari dan sebagainya pupuk, dia akan mencari geliatnya sendiri dalam kehidupan itu. Yang berkali itulah salah satu kajian yang membuat kita tidak usah terlalu pesimistik terhadap situasi COVID ini di mana corona itu akan tetap akan menemani hidup kita ratusan tahun katanya. Karena memang pada akhirnya semua kehidupan itu akan mencari keselarasannya sendiri dalam hakikat yang sebenarnya hidup di dunia ini. Begitu kira-kira.